Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan setek terhadap pohon kemangi dengan menggunakan 2 metode sekaligus. Yang pertama adalah metode menggunakan air dan yang kedua adalah metode langsung ditanam ke tanah. Kita akan lihat metode mana yang menghasilkan tumbuhan yang lebih baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya memangkas bagian kemangi yang akan kita regrow. Pilihlah batang yang keras tapi tidak terlalu tua juga tidak terlalu mudah. Selanjutnya adalah menyiapkan gelas berisi air bersih. Di sini saya menggunakan air galon. Agar kemangi yang kita letakkan di gelas bisa berdiri, saya menggunakan kantong plastik yang saya rekatkan di gelas menggunakan karet gelang. Lalu saya lubangi untuk memasukkan batang kemangi ke dalamnya. Metode kedua sedikit lebih mudah karena saya tinggal menancapkan batang kemangi ke media tanam. Langkah selanjutnya adalah kita tempatkan stek dari kerangi ini di tempat yang seduh untuk menunggu sampai muncul akarnya. Ini adalah tanggal 10 September 2020, jadi tepat satu hari ya semenjak kita stek kemarin. Kemudian, daunnya masih terlihat segar ya. Kita lihat sudah ada akarnya. Di hari kedua ini akarnya belum ada ya teman-teman. Tapi kondisinya terlihat segar, bagus ya. Enggak layu gitu. Hari ini tanggal 11 September 2020, jadi kita mau lihat kondisi terkini dari stek kemangi yang kita stek beberapa hari yang lalu. Kita lihat apakah sudah ada akarnya atau enggak. Kita lihat apakah yang ditanam langsung ke tanah tetap bertahan. Hari ini tanggal 12 September 2020, kita lihat perkembangan dari stek kemangi kita. Sepertinya belum ada akarnya, tapi daunnya masih sangat segar ya. Berbeda dengan yang ditanam langsung ke tanah ini. Daunnya terlihat sedikit layu. Hari ini tanggal 15 September 2020, akhirnya kita bisa melihat akar ya, akar kecil gitu. Muncul di stek kemangi yang kita taruh di air ya. Masih kecil banget sih. Dan yang ditaruh di tanah langsung, ini juga udah mulai terlihat lebih segar ya. Kalau kemarin layu banget, sekarang udah lebih segar dari sebelumnya. Hari ini tanggal 18 September 2020, akar dari pohon kemangi yang kita stek ini udah semakin banyak ya teman-teman. Dan cuman anehnya, yang satunya kok gak sebanyak yang ini ya, akarnya ya. Tetapi daunnya itu tetap segar. Hari ini tanggal 21 September 2020, ini sebetulnya sih seharusnya udah kita pindahkan dari kemarin-kemarin ya. Karena teman-teman bisa lihat akarnya juga udah tumbuh banyak banget. Tapi hari ini kita tanam langsung ke tanah ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Nah sekarang komangi sudah kita pindahkan ke hadiah tanam. Jadi kita tinggal merawatnya aja. Ini yang saya kasih tanda tusuk gigi. Ini yang dari yang kita menggunakan media air terlebih dahulu. Nah nanti kita lihat yang mana yang lebih bagus ya. Demikian video saya kali ini. Untuk terus mengikuti perkembangan saya belajar berkebun, klik subscribe di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.